Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara hapus akun google atau cara bypass frp akun google pada hp opho a38, opho a58 atau opho a59 dengan tingkat patch keamanan terbaru android 14 dan untuk tingkat patch keamanannya 5 desember 2004 oke disini kita akan membahasnya temen temennya bagaimana cara mengatasinya simak terus jangan di skip biar tidak gagal paham oke let's go halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temen temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin oke temen temen ya di video kali ini kita kedatangan hp opho a38 atau cph2579 jadi kendalanya hp ini setelah di reset tentunya dia minta verifikasi akun google bisa kita lihat pada pojok kiri atas ada ikon gambar gembok ya ini menandakan kalau hp ini terkunci akun google ya temen temen ya untuk memastikan kita sambungkan dulu ke jaringan wifi apakah bener hp ini terkunci akun google ya temen temen ya oke kita naik naik saja dulu untuk wilayah indonesia informasi legal kita naik saja dulu oke kita naik naik saja temen temen ya selanjutnya kita sambungkan ke jaringan wifi temen temen ya apakah bener hp ini terkunci akun google kita tes dulu kita sambungkan dulu ke jaringan wifi ya disini nanti biasanya prosesnya sangat lama ya temen temen ya jadi kita percepat saja ya biar tidak kelamaan dan saya harap jangan skip ya temen temen ya biar tidak gagal paham karena ini prosesnya sangat lumayan panjang sekali ya ini opho a38 dengan tingkat patch keamanan terbaru 5 Desember 2024 atau Androidnya 14 ini versi yang sangat terbaru saat video ini kita upload ya temen temen ya untuk dibagikan artikel itu juga tidak working jadi pastikan kalian bisa ikuti tutorial ini temen temen ya oke kita percepat sedikit oke metode ini juga work untuk opho a17 dengan tingkat patch keamanan terbaru ya opho a17, opho a18, opho a38, a58, a59 dan lain sebagainya temen temen ya oke bisa kita lihat ya verifikasi akun ya perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun google yang terakhir disinkronkan dengan perangkat ini temen temen ya sebenarnya jika kita ingat email dan passwordnya ya tinggal kita loginkan saja temen temen ya namun jika masalahnya kita lupa tentunya kita harus mengaputnya temen temen ya oke bisa kita lihat pada pojok kiri atas ada ikon gambar gembok ini menandakan kalau apa ini terkunci akun google dan disini sudah kita sambungkan ke jaringan wifi atau hotspot juga bisa temen temen ya karena selain untuk mengetahui apakah hp ini terkunci akun google apa enggak ini adalah syarat awal saat kita akan melakukan bypass frp akun google atau cara hapus akun google pada hp opho a38 ya temen temen ya oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham namun tentunya seperti biasa temen temen ya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen temen ya oke langsung saja kita mulai temen temen ya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham karena ini konten mahal ya temen temen ya kalau kalian berhasil mengikuti tutorial ini kalian sama saja ngirit 100 sampai 150 ribu jika kita bawa ke counter ya temen temen ya mantap gak tuh ya oke langsung saja di tampilan ini pastikan kita sudah sambungkan ke jaringan wifi ya temen temen ya oke selanjutnya disini kita bisa kembali kembali terus hingga ke tampilan sambungan ke wifi ya temen temen ya oke di tampilan sambungan dengan wifi ini kita pilih lingkaran kecil di samping nama wifi atau hotspot yang terhubung ya temen temen ya oke nah ini kita klik saja yang di samping nama wifi yang terhubung ya kita klik saja lingkaran sebelah kanan ini ya temen temen oke langsung saja kita klik selanjutnya akan tampil seperti ini kita pilih bagikan nah ini ya temen temen ya oke selanjutnya disini kita pilih quick share yang paling bawah ya temen temen ya oke kita tunggu selanjutnya disini kita pilih lanjutkan oke selanjutnya disini kita pilih titik 3 pada pojok kanan atas ya temen temen ya dan selanjutnya kita pilih setelan nah ini dan selanjutnya disini kita pilih pelajari quick share lebih lanjut maka kita akan dibawa ke tampilan bantuan seperti ini ya temen temen ya Kalau yang versi lama disini bisa kita bagikan artikel pada pojok kanan atas ya teman teman ya Karena ini versi baru jadi gak akan bisa kita gunakan bagikan artikel ya Di Android 14 gak akan work ya teman teman ya Oke selanjutnya disini kita pilih Windows tertentu melalui aplikasi Oke kita tunggu sebentar selanjutnya di tampilan ini kita scroll paling bawah dan kita pilih yang atas ini ya teman teman ya Oke selanjutnya kita tunggu maka akan tampil seperti ini dan kita scroll lagi ke paling bawah dan kita pilih yang atas Oke pokoknya disimak terus ya teman teman ya Oke selanjutnya di tampilan ini kita scroll ke bawah Kita cari memeriksa seluler atau wifi ya teman teman ya Nah ini oke selanjutnya kita pilih jaringan seluler Oke maka akan tampil seperti ini selanjutnya kita scroll ke bawah kita cari tampilan Youtube apakah ada Bisa kita lihat disini tidak ada tampilan Youtube ya teman teman ya Oke jadi disini kita harus mengganti bahasanya menjadi bahasa Inggris dulu ya teman teman ya Oke bisa kita lihat ya harusnya disini ada tampilan Youtube ya teman teman ya Jadi untuk cara menampilkan Youtubenya karena kita akan menuju ke Chrome jadi kita bisa kembali-kembali terus hingga ke tampilan bahasa ya teman teman ya Bahasanya kita ganti dulu menjadi bahasa Inggris ya karena kalau nggak kita ganti bahasanya menjadi bahasa Inggris Nggak akan tampil ya teman teman ya untuk Youtubenya teman teman ya oke disini kita cari dulu bahasanya bahasa Inggris dan kita pilih next ya Oke dan untuk wilayahnya nanti nggak apa-apa ya kita pilih Indonesia yang penting bahasanya kita pilih bahasa Inggris Nah ini untuk select region atau wilayahnya kita cari Indonesia ya teman teman ya nggak masalah kalau untuk wilayahnya ya Oke nah ini kita pilih Indonesia dan kita pilih continue ya teman teman ya Pokoknya disimak terus ya legalnya kita pilih next disini kita pilih next saja Untuk koneksi wifi sama seperti tadi kita pilih lingkaran sebelah kanan Selanjutnya kita pilih share Selanjutnya kita pilih quick share sama seperti tadi teman teman ya Lalu selanjutnya disini kita pilih titik 3 pada pojok kanan atas Oke kita pilih setting Oke selanjutnya kita pilih learn more about quick share Nah ini dan selanjutnya kita tunggu kita akan dibawa ke tampilan help seperti ini Sama seperti tadi ya teman teman ya Disini kita pilih select windows device stroke Nah ini teman teman ya sama seperti tadi Oke kita klik saja ini teman teman ya pokoknya disimak saja terus Jangan skip biar tidak gagal paham Selanjutnya kita scroll ke bawah kita pilih yang atas Nah ini oke kita tunggu Selanjutnya kita scroll lagi paling bawah ya Kita pilih yang atas juga ya Nah ini oke kita tunggu sebentar Selanjutnya disini sama seperti tadi ya kita scroll sedikit ke bawah Kita cari check wifi or mobile connection Nah ini ya teman teman ya bisa kita lihat ya Check wifi or mobile connection Kita pilih panahnya dan kita pilih mobile network Nah ini oke Maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Dan kita scroll sedikit ke bawah Bisa kita lihat disini ada tampilan youtube ya teman teman ya Kalau tadi kan tidak ada Selanjutnya kita klik saja youtube nya Lalu kita pilih titik 3 pada pojok ini ya teman teman ya Oke kita pilih saja Selanjutnya kita pilih share Lalu kita pilih lagi titik 3 Nah ini oke Maka kita akan dibawa ke tampilan youtube seperti ini Selanjutnya kita pilih low yang atas Selanjutnya kita pilih titik 3 pada pojok kanan atas ya teman teman ya Nah ini selanjutnya kita pilih setting Oke selanjutnya kita pilih about yang paling bawah ya Oke sabar kita cari about dulu Ini tertutup notifikasi yang bawah ini ya Oke kita tes kita pilih general Kita pilih kembali lagi Dan kita pilih about yang paling bawah Nah ini ya teman teman ya Yang paling bawah Oke selanjutnya kita pilih youtube term of service Nah ini ya teman teman ya Kita klik saja Maka kita akan dibawa ke tampilan chrome seperti ini Selanjutnya kita pilih yang bawah Tanpa menggunakan account ya Atau use without account Selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Dan kita pilih saja continue Oke kita pilih allow Selanjutnya di atas kita ketikkan saja ADD room bypass ya teman teman ya Nah ini di atas kita ketikkan saja ADD room bypass ya Jangan sampai keliru ADD room bypass Atau ADD room saja dia sudah tampil ya Nah ini seperti ini ya teman teman ya pengetikannya Lalu kita pilih ADD room bypass Yang ini ya Oke sudah ada tampilannya maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini dan kita pilih yang atas ada di room bypass ke gelokan 2024 selanjutnya ada tampilan seperti ini lalu kita pilih saja setting oke ini ada iklan kita tutup dan kita pilih setting ya teman-teman ya bisa kita lihat kita klik saja setting maka kita akan dibawa ke tampilan pengaturan pada HP Oppo A38 ya teman-teman lalu selanjutnya disini bisa kita ubah saja bahasanya menjadi bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami teman-teman ya oke kita pilih additional setting nah ini selanjutnya kita pilih language and region nah ini selanjutnya kita pilih edit oke ini kita pilih edit disini ya selanjutnya kita cari Indonesia bahasanya nah ini kita tambahkan saja selanjutnya kita pilih yes oke kita tunggu oke bisa kita lihat disini bahasanya sudah menjadi bahasa Indonesia teman-teman ya oke nah ini sudah bahasa Indonesia ya kita pilih batalkan oke kita pilih kembali oke kita pilih kembali lagi selanjutnya tetap di pengaturan tambahan ini kita pilih cadangan dan reset oke bisa kita lihat kita coba reset bisa kita lihat ya Disini tidak bisa di reset karena memang versi yang terbaru ya teman-teman ya Oke selanjutnya kita pilih kembali hingga ke tampilan pengaturan seperti ini Oke bisa kita lihat untuk nama perangkatnya ya Oppo A38 atau CPH2579 dengan versi Androidnya 14 Dan untuk tingkat patch keamanannya 5 Desember 2024 ya teman-teman ya Dan ini adalah versi yang sangat terbaru saat kita upload video ini ya Sejak video ini di upload ini adalah tingkat patch keamanan terbaru pada HP Oppo A38 ya teman-teman ya Oke selanjutnya kita bisa pilih kembali dulu ke tampilan pengaturan seperti ini Dan selanjutnya kita pilih layar awal dan layar kunci nah ini Oke selanjutnya disini kita pilih tata letak layar awal ya teman-teman ya Maka kita akan dibawa ke tampilan beranda pada HP Oppo A38 ya Namun jangan senang dulu karena prosesnya belum selesai bisa kita lihat masih ada ikon gambar gemuk Dan di bawah hanya ada tombol kembali ya teman-teman ya Oke selanjutnya di tampilan ini kita cari folder alat bantu ya Nah ini selanjutnya kita pilih yang tengah ini ya teman-teman ya Oke kita pilih clone phone di tampilan ini kita geser kita pilih clone phone yang tengah yang bawah ini ya Oke di folder alat bantu ini teman-teman ya bisa kita lihat Kita pilih yang warna hijau ini teman-teman ya alat bantu Oke selanjutnya akan ada tampilan clone phone seperti ini dan kita pilih yang biru ini adalah perangkat baru Oke kita klik saja selanjutnya kita pilih izinkan Kita izinkan maka selanjutnya akan tampil seperti ini Selanjutnya disini kita membutuhkan satu HP pembantu Jika kita menggunakan HP Oppo, Realme atau OnePlus kita pilih yang atas Jika kita menggunakan Xiaomi atau yang lainnya kalian bisa pilih Android lainnya teman-teman ya Karena disini kita menggunakan HP Xiaomi Tepatnya Poco F1 ya teman-teman ya Kalau saran saya gunakan HP Oppo ya teman-teman ya agar lebih mudah tersambungnya Beberapa kali kita pernah menggunakan Realme itu susah nyambungnya ya teman-teman ya Oke selanjutnya disini kita pilih Android lainnya Maka akan tampil kode batang seperti ini dan kita bisa taruh dulu ya teman-teman ya Lalu selanjutnya di HP Poco F1nya kita downloadkan Oppo Clone Phone ya teman-teman ya Kita download di Playstore ya Jangan sampai keliru Kalian bisa cek nanti logonya samakan dengan yang saya download ya teman-teman ya Oke kita cari Oppo Clone Phone Oke kita ketikan saja Oppo Clone Phone bisa kita lihat ya Nah ini kita klik saja maka akan tampil seperti ini bisa kita lihat Pastikan sama dengan yang saya download ya teman-teman ya Untuk logonya atau icon Oppo Clone Phone-nya Oke kita tunggu sebentar hingga proses downloadnya selesai Atau bisa kita percepat sedikit biar tidak kelamaan Oke bisa kita lihat disini sudah selesai untuk downloadnya Langsung saja kita pilih buka ya teman-teman ya Kalau kalian downloadnya lain nanti tampilannya juga lain ya Untuk tutorialnya teman-teman ya Oke langsung saja disini kita pilih buka Setelah selesai downloadnya ya Oke kita pilih buka saja Nah ini Oke Selanjutnya disini kita pilih setuju dan lanjutkan ya Untuk di Clone Phone-nya ini bisa kita lihat ya Disini kita pilih setuju Selanjutnya kita pilih scan the QR Code Nah ini ya teman-teman ya Seperti kamera pemindah seperti ini ya teman-teman ya Selanjutnya tinggal kita scan-kan saja Oke Aduh kameranya ketutup Oke kita scan-kan saja Oke bisa kita lihat selanjutnya di HP Xiaomi ya Kita pilih The Autorist ya teman-teman ya Nah ini bisa kita lihat Kita pilih The Autorist Selanjutnya kita pilih izinkan Oke bisa kita lihat Maka dia langsung proses saling menghubung ya teman-teman ya Selanjutnya di HP Xiaomi-nya kita pilih saja berikutnya ya. Oke kita tunggu selanjutnya kita pilih pengaturan dan kita beri centang atau izin pada clone phone-nya. Nah ini pada HP Xiaomi ya kita pilih clone phone dan kita centang. Kita pilih kembali lagi, kita pilih kembali lagi, kita pilih berikutnya, kita pilih izinkan, izinkan lagi, oke kita izinkan terus. Sekali lagi bisa kita lihat selanjutnya disini akan langsung proses mempersiapkan data. Kita tunggu hingga tampil semua seperti ini, kita hilangkan centangnya dan kita pilih file yang paling terkecil ya. Disini kebetulan yang paling terkecil adalah log panggilan, jadi kita centang saja pada log panggilan. Jangan sampai tidak dicentang ya teman-teman ya karena ini syarat untuk memindah data ya teman-teman ya. Minimal kita pilih satu ya, selanjutnya tinggal kita pilih saja berikutnya setelah kita centang. Oke selanjutnya disini kita centang pada saya memahami ya teman-teman ya, nah ini kita centang lalu kita pilih mulai migrasi ya. Oke setelah kita centang langsung saja kita pilih mulai migrasi teman-teman ya. Oke bisa kita lihat ya disini langsung proses saling mengirim data dan ini sangat cepat sekali prosesnya karena memang ukurannya tadi sangat kecil ya. Disini tugas HP Xiaomi sudah selesai teman-teman ya, bisa kita singkirkan dulu dan kita bisa fokus pada HP Oppo A38 bisa kita lihat. Migrasi selesai selanjutnya di tampilan ini tinggal kita pilih saja selesai teman-teman ya. Oke bisa kita lihat ya, disini langsung saja kita pilih selesai. Oke kita tunggu selanjutnya untuk metode buka kunci bisa kita lewati saja dan kita pilih selesai teman-teman ya. Oke selanjutnya untuk aplikasi market bisa kita lewati saja biar nanti orangnya sendiri yang download ya. Dan selanjutnya bisa kita lihat color OS, di tampilan color OS ini tinggal kita pilih saja memulai. Oke kita tunggu, kita pilih memulai. Dan ini adalah tampilan awal dari HP Oppo A38 yang telah kita bypass FRP akun google-nya atau kita hapus akun google-nya teman-teman ya. Selanjutnya kita cek buka pengaturan, selanjutnya kita scroll ke bawah dan kita tes apakah sudah bisa di reset ya. Kalau tadi kan tidak bisa teman-teman ya. Oke nah ini bisa dilihat ya, disini sudah bisa di reset. Kalau kalian takut HP pembantu tadi gabung disini kalian bisa reset saja teman-teman ya. Oke jadi seperti ini teman-teman ya cara bypass FRP akun google pada HP Oppo A38 atau CPH2579 ya teman-teman ya. Dengan versi Android-nya terbaru yaitu versi Android 14 dan untuk tingkat patch keamanannya 5 Desember 2024 ya teman-teman ya. Dan sejak video ini kita upload ini adalah tingkat patch keamanan terbaru bisa kita lihat ya. Kita cek dulu, nah ini kita tunggu dulu bisa kita lihat versi sudah terbaru ya teman-teman ya. Oke jadi seperti inilah cara hapus akun google atau cara bypass FRP akun google pada HP Oppo A38. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Metode ini bisa kita terapkan di HP Oppo terbaru lainnya misalnya Oppo A17 ya, Oppo A18, Oppo A38, Oppo A58 dan Oppo A59 ya teman-teman ya. Oke gitu saja teman-teman ya semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Monggo kalian komen jika berhasil atau jika gagal kalian komen ya di menit mana kalian bisa mengalami kegagalan ya teman-teman ya. Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq baledaya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. 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 Terima kasih telah menonton